Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ada satu tempat di dunia ini yang merupakan salah satu taman dari taman-taman yang berada di surga Rasulullah SAW bersabda, apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku merupakan taman-taman surga Hadis rewet Bukhari dan Muslim Dan tempat yang dimaksud adalah tempat di antara mimbar Masjid Nabawi dan kamar Rasulullah Atau sekarang lebih dikenal dengan nama Raudatul Jana atau Raudoh yang berarti taman surga Sahabat semua, Alhamdulillah sekarang kita telah berada di pelataran luar dari Masjid Nabawi dan tengah mengantri untuk memasuki Raudoh di dalam Masjid Nabawi Sebelum memasuki Raudoh, kita diharuskan mendaftarkan diri atau melakukan perizinan melalui aplikasi Nusuk Ini bagi ekspatriat ataupun bagi para mukimin Saudi Dan khusus para jemaah umroh, biasanya sudah ada tasreh ataupun surat izin yang dikeluarkan dari travelnya masing-masing Untuk antrianya ini lumayan panjang dan juga dibagi beberapa slot dan kita menunggu selama satu jam dari waktu kunjungan Tetapi Alhamdulillah semuanya lancar dan kita bisa memasuki Raudoh dari pintu nemasuk nomor 39 untuk laki-laki Memasuki area ini suasananya Masya Allah khidmat dan juga tenang Desain dari dalam masjidnya sangat islami dan juga bagus Disini bersama kami banyak juga para jemaah lain dari berbagai negara yang berkunjung berziaroh ke dalam Raudoh Masjid Nabawi Dan Alhamdulillah sekali kunjungan pertama ini kita bisa menyaksikan suasana azan subuh dari area Raudoh Masjid Nabawi Madinah secara langsung Setelah azan subuh berkemandang saatnya kita melaksanakan sholat sunat dan juga sholat subuh berjemaah Sahabat semua Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat sunat dan sholat subuh di dalam area Raudoh Dan setelah itu kita pergi menuju makam Rasulullah SAW dan Masya Allah Banyak sekali pengunjung pada pagi hari ini Proses menuju makam Rasulullah SAW lumayan padat dan kita harus mengantri secara bergiliran Diusahakan untuk tetap tenang dalam antrian dan jangan membuat kegaduhan selama berziaroh di dalam masjid Nabawi Dan diusahakan berbanyak doa dan juga salam kepada Rasulullah SAW dan juga sahabatnya selama kunjungan yang sangat istimewa ini Dan Alhamdulillah ziaroh ke makam Rasulullah SAW dan juga masjid Nabawi telah selesai Alhamdulillah kunjungan pertama hari ini lancar dan hikmat meskipun tadi sempat mengantri selama satu jam Tetapi Alhamdulillah semuanya terbayarkan dengan bisanya memasuki Raudoh ini Semoga suatu saat nanti kita semua diperkenankan untuk mengunjungi dan juga ziaroh ke masjid Nabawi Terutama taman surga yang ada di dunia ini yaitu Raudoh Atas nama Ismail dan juga Muhammad Idris mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh